halo 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 siapa nih yang sering minum itrabat sirut nih itrabat obat batuk jadi dia batuk berdahak bukan untuk batuk ring oke kita lihat dari sini jadi cara kerja obatnya itu dia merangsang pengeluaran dahak saluran nafas melalui mukosa lambung kemudian secara refleks merangsang sekresi saluran nafas terus dia berpengaruh untuk mencairkan seputung yang terlalu kental jadi dia mencairkan terus dia akan mengeluarkannya terus ini ada CTM nya untuk mengurangi hypersensitifitas dari selepas selendir dari jalan nafas indikasinya ini teman teman untuk mengurangi batuk yang disertai dahak karena alergi nah untuk dosisnya anak 6 sampai 12 tahun anak 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari sampai 4 kali sehari 5 mili teman teman ya terus untuk dewasa 3 sampai 4 kali sehari 10 mili ya 3 sampai 4 kali sehari 10 mili untuk dewasa nah untuk di bawah 6 tahun harus dengan petunjuk dokter jangan menggunakan sembarangan atau membuat dosis sendiri ya teman teman selalu konsultasikan ke dokter apoteker atau petugas permasi yang ada di apotek teman teman ya ini obat bebas terbatas jadi teman teman masih bisa beli di apotek apotek terdekat tanpa resep dokter tapi usahakan selalu konsultasikan dulu ke dokter atau ke apoteker yang ada di apotek teman teman ya ya ini sirup ya bener bentuk sirup ya sirup ya teman teman sirup dan isinya 100 mili teman teman ya dan jangan lupa juga teman teman selalu cek tanggal keadaan luarsanya yang ada disini nih nih cek atau teman teman bisa tanyakan ke petugas permasinya mana nih yang espire nya atau tanggal keadaan luarsanya disini nih dan jangan lupa juga teman teman simpan pada suhu di bawah 30 derajat celcius terlindungi dari sinar matahari langsung teman teman ya dan jangan lupa kalau minum obat ini istirahat dulu jangan pakai kendaraan dulu teman teman karena dia ada sedikit mengantuk ya teman teman oke begitu aja teman teman video hari ini jangan lupa di bawah subscribe like komen dan share dan nanti kan video sosialan di video bye bye